Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini perjalanan saya menuju tempat aktivitas penggunakan motor listrik smooth Ini di daerah Mostika Jaya Baterai saya 96 cent Mudah-mudahan sampai ya Setiap menguat motong ya Tujuan akhir saya kampus Umbira di daerah Rangan sana ya Saya akan melewati beberapa spot ya kerumahan Yang pertama mungkin Baterai yang terlalu depan Depan saya Baterai yang terlalu depan Terus Vida Sambung Vulanusa Itu sepeda Itu ya Bukan motor Dan platformernya Oh ini baterai yang di depan Terduduh Anak Ini ngebut Saya akan memotong di beberapa titik ya Jadi biar lebih cepat Ada Waduh Tenggak Waduh Kampung Jalan kampung tembus-tembusnya rumahan urban-urban apa ya bukan urban legend ya untuk menghemat rekaman karena ini kalau saya lihat hanya mampu satu jam ya saya menggunakan format full key jadinya lebih banyak memakan memori asap enak motor bisa begini ya guys bisa keluar masuk kampung mencari jalan yang lebih singkat hai 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 baterai saya masih 91% jadi saya sebelum berangkat saya sempat menukar baterai dulu agar tidak tuh wuuuuh plus yang lebih berat aja jalan lagi hai 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 Oke Masuk lagi Lewat perdalaman Mudah-mudahan suaranya kedenger ya Sudah menggunakan extra mic Ini ya perubahan Ini yang Sisi Depannya ya Berarti sisi utara mungkin ya Jadi perubahan Urban Urban apa lupa ya nanti kita lihat Kita akan melintasi depannya ya Sisi selatan Sisi utara Ya ada beberapa kluster-kluster kecil ya Buat anda warga sekitarnya nih Yang sempat melihat video ini jangan lupa di subscribe di like ya Itu lah depan Depan samping ini Yukanya padahal bukan ini Ada pemancingan Kita akan lihat Tampak Depan Nah ini nih ya Famili urban Aduh Namanya Ini urban Tuh ya Tampak Selatan Yang pintaranya Selatan udah agak lama ya Perumahan pertama yang kita lalui Jadi kalau daerah Bekasi Arah selatan ini Banyak sekali perumahan Kita akan lewat sini Jalanannya bagus di beton Coba ini nih banyak polisi tidurnya Jalanannya bagus di beton Sudah lama saya enggak Motovlog ya Motovlog dengan motor Karena sudah lama juga saya enggak ketempat aktivitas yang ada di Kerangan ini ya Kebanyakan ke Tanjung Duren Kalau ke Tanjung Duren saya belum pede Kalau menggunakan motor listrik Harus membaca peta Untuk melihat titik-titik Gimana saya bisa mengganti baterai Ya Plannya 60 km Setiap Ukuran Baterai full Ya Cuma pada praktiknya Tidak sampai ya Karena mungkin juga pengaruh Jalan yang Turun naik Apalagi juga Beban sayangnya Yang mungkin berat ya Itu beratnya Di 95 kg Jadi Agak tersisa Mungkin ini Motornya Motor listriknya Jadi baterainya cepat habis Sekarang Menunjukkan 84% Baterai saya Ini Kita yang mau naik Motornya Kita bisa berhenti Dimana saja Putar balik Masuk gang Keluar gang Kalau naik Rada 4 Aduh Terbatas ya Daya jelajahnya Daya explorenya Untuk daerah-daerah Tempat-tempat Jalan-jalan Autonatif baru Kadang-kadang Saya juga suka Explore Jalan-jalan baru Yang mempercepat Jarak tempuh saya Seperti di video saya yang lain Tapi live Di Channel yang lain juga Dengan saya bicara Selama perjalanan Itu membantu saya Untuk Tetap terjaga Karena Kalau Menyetir sendiri Khususnya ketika naik Kendaraan roda 4 Itu Seringkali Rasa kantuknya Tidak tertahan ya Sangat Sangat berbahaya Ya Sekali Jarang sih ya Saya kalau naik motor Mengantuk Naik Naik Mobil Itu Aduh Nggak nahan Jadi Biasanya Kalau nggak Saya melakukan Komunikasi radio Saya nge-live Itu ya Ini juga Tip Buat teman-teman Yang punya penyakit Yang sama dengan saya Yang ngantuk Ya Hitung-hitung Konten Gratis Materinya Itu Live Saya akan Lewat belakangnya Tidaknya Nggak lewat depan Kayak Lewat depan Kelihatan padat ya Saya akan Lewat Belakangnya Lewat kiri Saya akan Di sini sih Agak Agak memutar Cuma Jalanannya Lebih Lebih Lancar Ya Sepi Jalanannya Amin 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 Hari ini cukup panas ya, ini jam 9 tadi saya berangkat dari rumah, pisunya sudah mulai terasa panas masuk musim kemarau ya kayaknya, wah aduh rumput air rumput padi ya, sawah sudah mulai berbuah bulir-bulir padinya motor listrik silent nggak ada suara mesin, jadi kalau Anda mendengar suara mesin motor itu bukan dari motor yang saya gunakan ya mudah-mudahan bisa merekam sampai ke tempat tujuan ya, nah sebelah kiri saya tidak, tidak depan, nah ini kita fidayah belakang, masih fidayah juga ya, rumah fidayah, bekasih 77% Jalannya sempit, hanya cukup sempurna mobil sebenarnya, kalau tolpasan ini sudah kebutuhan ini jalan alternatif ya, setiap saya berangkat ataupun pulang terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari arah Jalan Raya Narogong, arah kembang-kembang, ya ini bagian depannya. Terima kasih. 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 disini nih biasanya saya memutar baterai ya ini namanya dulu namanya Pasar Pocong ya katanya sih itu banyak pohon bambu ya belakangnya kelihatannya kalau malah menyeramkan sampai dinamai di Pasar Pocong, itu pohon bambunya masih ada ya, tapi udah nggak tahu abu banyak pohonnya, pohonnya udah tersingkir ya karena kebanyakan orang sekarang jadi Store-nya udah bocor ya. Ini patah ya. Ada motor Matic 2 takut ya. Asek udah kemana-mana. Masih dengan saya. Yang bisa, biasanya mengulas tentang radio komunikasi saat ini. Selanjutnya lah ya. Menikuti saya, menuju tempat aktivitas saya ya. Kampus Undira. Universitas Dianu Santara. Seperti saran BMKG. Buat Anda yang suka juga motoran-motoran ya. Langkah baiknya kita gunakan ini ya. Suncare. Suncare. Suncare ya. Suncare. Biar wajah kita nggak terpapar sinang matahari ya. Sarannya sih sekitar 50 kph. Namah memang peningkat sekali ya. Masih masuk musim kemarau. jadi buat anda yang ingin melintas jalan postal nih sekarang sudah lebih baik ya sudah di beton dulu disini aduh kalau hujan becek bukan hancur ini sudah diperbaiki ya selamat menikmati selamat menikmati kemudian waktu es kelapa ya masih pagi datilah sampai tujuan saya ada janji dibiminkan mahasiswa minum es kelapa hubung perut saya memang sedang kurang sehat nah ini kita belok lagi disini guys enaknya kita lewat masuk belusukan itu banyak pohon-pohon jadi sejuk ya tidak terlalu panas dibandingkan kita lewat jalan besar ini apa ya kalau ke kanan atau ke kiri dia menyimpulkan sendiri untuk menunjukkan ini kalau lurus lampu sennya dinyalakan dua-duanya ini bagaimana ini adalah penggunaan yang sawah ini saya bingung ini itu remnya udah ke makan itu bau kain khas nah disini nih itu kalau di depannya ada mobil juga ini ciluk bak udah deh jalannya sempit sekali soal disini itu itu karena titik favorit saya ini itu ada tembaknya ya depannya tuh fuse aja jadi terbatas dari rumah tradisional ada tahu ada di depannya juga ada tuh kayak cagar budaya ini Bekasi jadi ada rumah rumah adat sebelah kiri ada dari ada gambar yang yang aku me aku 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 ya mengalami pandangan dan mengalami jalan akan mau ke kiri, akan kesan untuk bingung oke, kita bisa menalip kesan untuk bingung 63% masih merekam sih kalau melihat dari monitor jam saya untuk kamera saya masih merekrut nih mudah-mudahan masih ya nah ini nih ya, kalau melihat rumah budaya kota Bekasi kita melewat sini aja deh disana terlalu ke depan lewat sini aja ini perumahan di Renan sejuk ya bergerak di antara pepohonan karena kalau di siang hari pohon-pohon sedang melepas oksigen ini mudah-mudahan masih bisa merekrut terus ya sampai ke tujuan dengan keterbatasan ruang simpan hanya 59 menit ya kalau tidak salah ya kalau tidak salah ada kesempatan saya untuk speed lebih cepat itu ya karena saya gas meskipun bentuk-bentuk paling 40 kpg ya meskipun bilangnya sih ini 60 kpg juga semaksimalnya semakin tidak semakin 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 tembus-tembus jelang rayo di bawah mukti ini baru di beton urus jalannya nah ini ya rantai yang saya mau bukti ini jalan besar ya nanti kita masuk lagi ke napung ya tidak akan motong lagi juga tidak lewat jalan besar ini ya dengan alasan tadi ya lebih aduh waktu tempuhnya lebih cepat selamat menikmati 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 jadi hati-hati ya kalau ada emak-emak naik motor lebih baik kita mengalah selamat menikmati 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 Nah, jalan favorit saya juga ya, nanti di situ depan ada turunan, kemancingan, terus manjak lagi. Di sini juga ada kayak bengkel mobil Toyota. Komunitas gitu ya, untuk kita lihat, buat Anda yang nama mobil Toyota solunar lah. Ini semuanya solunar, kayaknya seperti spesialisasi ya, tapi bukan beres ya, tapi kalau resmi ya. Di sini, jalan bagul tadi, beberapa waktu, di depan, kalau orang-orang sudah boleh bergerak. Khusus, aduh, apa pasannya. Toyota solunar, banyak tandang solunar. Nah, ke situ, baru-baru semuanya. Yang betul-betul bukan bengkel, tapi tandang. Sobunar. Nah, ini menurun nih. Jalan-jalan. Masih tidurnya. Masih tidurnya. Masih tidur. Sip. Turunan lagi tuh. Waduh. Nggak kuat, nganjak masuk motor tuh. Atau kemarcingannya ya Kita nanjak lagi Mau dilebarin Kita ke kiri Masuk lagi Di perumahan-perumahan kecil Jalan alternatif yang Hanya bisa saya lalui Kalau saya mengendari Motor Ya mobil Harus lewat jalan besar Ini sudah kayak terekam di dalam Otak saya ya Karena sudah sudah keluar sini Meskipun jarang-jarang Ya flow aja mengalir Mereka Mereka 52% Ini kurang Ini Ini si Batray ini Ketemu jalan besar lagi Jalan raya kampung sawah Ini namanya Ya Ini udah daerah kerangguan Kampung sawah Kampung sawah Pabuaran Pabuaran Koreksi ya Sekitar si bubur Sekitar si bubur juga ya Si bubur itu kan Ada yang ikut ke depok Ada yang ikut ke depok Ada yang ikut ke depok Jadi kalau Jadi kalau Anda menanyakan Apa Orang si bubur Itu harus lengkap Si buburnya Yang ikut ke depok Ada yang ikut ke depok Yang ikut ke depok Dituliskan di komentar Biar Saya tidak Memberikan informasi Yang salah ya Tuh Jalan raya Pabuaran Tadi ada yang menulisnya Kampung sawah Oh Pabuaran Kampung sawah Oh Pabuaran Kampung sawah Penjelasannya macam-macamnya Mungkin wilayahnya Kampung sawah Nama Jalan Pabuaran Kasihan nanti Tukang Paketnya ya Kalau salah Nah ini ya Pertiguan Yang probit Kalau sore Di sini Ke kanan itu Kita bisa ke Jalan Raya Amkam itu Sama juga Lurus ya Juga nih Lokasi kampus yang ada di sini Jalan Raya Dollar Jalan Raya Dollar Jalan Raya Dollar Jalan Raya Dollar Karena dulu Di situ tempat Ada tempat Tempuk TKI Ya Pejuang Devisan Jalan Raya Dollar Sejarahnya tuh Ya Ini Asumsinya mereka Jadi TKI Pulang bawa Dollar Kita Makanlah Jalan Raya Dollar Di sini Sejarahnya ya Bukan Pernah dijajah Amerika Ceritanya seperti itu Yang saya tahu Kembali lagi koreksi Kalau saya salah Nah Di sini ada Oh Ada kelewat Oh ini nih Rasmanan Sawara Sawara Awir Ken Tukup viral Tapi tersembunyi Ya Sudah lebih terbaik sih Nih 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 Aduh 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 Saya sudah Sampai di tempat tujuan Ini terlihat ya Kampus Dianusantara Biaya murah Tapi tidak murahan Takut ke Oh Alhamdulillah Sampai juga Sampai juga So Sampai Tidak Sampai Tidak Sentai 逢 Terima kasih.